Oke guys, kembali lagi di Retamia Channel. Kali ini kita akan unboxing Cannonball Premium Super 2 Sasis ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat support kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan share video-video Retamia. Dukungan kalian itu sangat bermanfaat banget buat Retamia. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe atau belum langganan, bisa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Ini adalah gratis dan tidak bayar. Tapi dukungan kalian itu sangat bermanfaat banget buat Retamia. Sehingga Retamia semakin maju dan berkembang dalam menyajikan informasi seputar Tamiya Mini 4WD. Buat teman-teman juga yang suka dengan konten ini, boleh bantu like-nya ya. Atau kasih jempol video ini dan bantu share ke teman-teman. Biar semakin banyak teman-teman yang bisa menyaksikan video ini. Dan teman-teman juga yang belum follow sosial media dari Retamia bisa mampir ke Instagram, Retamia Store, dan juga mampir ke TikTok, Retamia underscore. Silahkan nanti teman-teman follow dan tidak ketinggalan informasi seputar Tamiya Mini 4WD-nya ya. Kita juga ada live di TikTok setiap hari. Jadi stay tune terus. Jangan sampai ketinggalan informasinya. Di sana bisa kita konsultasi, tanya-tanya seputar Tamiya-nya. Oke, kita tidak pakai lama ya. Kita akan unboxing Cannonball Premium ini. Kita akan... Bentar, kita cari pisau dulu ya. Mana ya cutter saya? Oh, ini dia. Kita buka dulu ya. Tapi kalau bawaan dari Jepang itu sebenarnya tidak ada plastik seperti ini ya. Cuman ini dari seller-seller di Indonesia yang berinisiatif memberi plastik ya. Membungkus dengan plastik. Sebenarnya kalau dari Jepangnya sendiri sih tidak ada plastiknya ya. Cannonball Premium Super 2 Sassist ya. Dia... Kondisi boxnya seperti ini. Ya. Cakep banget loh ini. Ini adalah Dash nomor 4 ya. Cannonball. Ini tampak sampingnya ya, Dash 4. Item nomornya 95.225 ya dengan harga Rp. 1.000. Lalu kita lihat... Tampak sampingnya. Lalu samping kirinya sama seperti itu ya. Untuk... Made in-nya masih made in Jepang ya. Ini penampilan Sassist-nya jika dibuka bodinya ya. Dan dia sudah datang dengan isi lock gear cover ya. Dengan warna gunmetal. Menggunakan pelaknya 5 spoke. Yang large ya. Dan juga Dynamo Babuchi. Sama ininya juga gunmetal ya. Saklarnya sudah rotating ya. Perbaikan dari Super One. Oke kita buka aja. Taraaa. Ini bahannya soft ya bahannya. Dia ada yang lebarnya dan juga ada yang sempit. Bagian depan sempit, bagian belakang lebih lebar ya. Lalu peleknya sama ya. Karena buat mendukung bannya. Bagian belakang lebar, depan lebih sempit. Coraknya kayak pelek Ferrari ya. Untuk bench production-nya. Nomor berapa nih? 5 ya. 5 apa 3? Ini ya. Saru ya antara... Silahkan dilihat sendiri ya. Ya ini peleknya. Lalu kita lanjut bodinya. Bodinya ini warnanya hijau gitu ya. Ada yang nyebut hijau lumut. Ada yang hijau muda. Cakep, cakep, cakep. Ini cakep. Ya. Terus juga sasis-nya. Warnanya abu-abu. Kayak silver gitu ya. Atau disebut juga... Gray ya. Gray. Bahasa Jermannya. Gray. ABS ya. Bahannya ABS. Biasa ya. Terus juga ini sudah dapet isi lock gear cover-nya. Bahannya juga biasa. ABS. Lalu dia dapet biasa gear. Terminal. Kelengkapan standar. Lalu juga ada gearbox-nya. Gearbox-nya ini... Jadi... Sebenarnya mirip-mirip hitam. Tapi bukan hitam sebenarnya ya. Mendekati hitam. Atau kalau di kardus nyebutnya gunmetal. Gunmetal ya. Lalu stikernya ya. Dia ada... Kacanya biru. Cannonball Pankuro ya. Cakep, 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 cakep. Lalu seperti biasa ini ada... STNK, BPKB ya. Petunjuk pemasangannya. Kalau dusnya sih polos ya. Gak ada ini. Gak ada komik-komikan gitu. Oke. Demikian. Unboxing... Cannonball Premium dengan Sasis Super 2. Semoga informasi ini... Bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terutama teman-teman yang pengen... Tahu apa sih isi box dari... Cannonball Premium ya. Jadi teman-teman nanti gak salah beli... Dan... Itu bisa membantu teman-teman gitu. Kalau misalkan cocok kan bisa langsung beli gitu ya. Untuk pembelian barang juga bisa dilakukan di TikTok Shop dari Red Tamiya ya. Jadi silahkan follow dan juga bisa mencari produk Cannonball ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang sudah like, komen, dan share video-video Red Tamiya. Buat teman-teman yang suka bisa like ya video ini. Dan teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe dulu. Karena dukungan kalian sangat bermanfaat banget buat Red Tamiya. Bisa semakin maju dan berkembang dalam menyajikan informasi... Seputar Tamiya Mini 4WD. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Tamiya.